Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam Al-Quran, salah satu cerita yang terkenal di kalangan kaum muslimin Menyangkut kejadian di masa lalu, ialah kisah Penyembahan Bani Israel terhadap patung anak sepemas Salah satu fakta penting sehubungan dengan eksodus Bani Israel dari Mesir Sebegangan yang diterikan di dalam Al-Quran Bahwa mereka mengingkari agama yang diturunkan Allah kepada mereka Walaupun ia telah menyelamatkan mereka dari kekejaman Fir'aun melalui Musa A.S Bani Israel tidak mampu memahai ajaran Tauhid yang disampaikan Musa kepada mereka Dan masih sejajar cenderung kepada penyembahan berhala Al-Quran menggembarkan kecenderungan yang aneh ini pada ayat berikut Dan kami seberangkan Bani Israel keseberang lautan itu Maka, setelah mereka sampai pada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka Bani Israel berkata Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan Sebagai mana mereka mempunyai beberapa Tuhan Musa menjawab Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan Kepercayaan yang diunutnya Dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan Walaupun tak diberingatkan oleh Musa Bani Israel tetap dalam pertentangan mereka Dan ketika Musa meninggalkan mereka Mendaki Gunung Sinai seorang diri Pertentangan itu tampak sepenuhnya Dengan memanfaatkan ketiadaan Musa Tampilah seorang bernama Samiri Dia meniap-niap kecunduruan Bani Israel terhadap keberharaan Dan memujuk mereka untuk membuat patung seekor anak sapi Dan menyembahnya Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati Berkata Musa Hai kaumku Bukankah Tuhanmu telah menjanjikan keberanmu suatu janji yang baik Maka apakah telah selama masa yang berlalu itu bagimu Atau kamu menghendaki Agar kemerlukaan dari Tuhanmu menimpamu Lalu kamu melanggar pejanjianmu dengan aku Mereka berkata Kami sekalian tidak melanggar pejanjianmu Dengan kemauan kami sendiri Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum Maka kami telah menemparkannya Dan demikian pula Samiri menemparkannya Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka Dari lubang itu Anak lembu yang bertubuh dan bersuara Maka mereka berkata Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa Tetapi Musa telah lupa Wansur Taha ayat 26-88 Lalu mengapa ada kecenderungan yang gigih Di kalangan Bani Israel untuk membangun berhala dan menyembahnya Dari manakah kecenderungan ini bersumber Sudah tentu suatu masyarakat yang sebelumnya tidak pernah menyembah berhala Tidak akan secara tiba-tiba berkelokongan bodoh Seperti membangun patung dan menyembahnya Hanya mereka yang memiliki kecenderungan alami terhadap berhala Yang akan mempercayai umum kosong semacam itu Namun Bani Israel dahurnya adalah kaum yang mengemani satu Tuhan Semenjak masa leluhur mereka Ibrahim AS Nama Bani Israel atau anak-anak Israel Pertama kali diberikan kepada putar-putar Yaakob Cuci Ibrahim AS Dan setelahnya semua bangsa Yahudi merupakan keturunannya Bani Israel telah menjaga iman Tauhid Yang mereka waisi dari leluhur mereka Ibrahim, Isaac, dan Yaakob AS Bersama Yusuf AS Mereka pergi ke Mesir Dan memelihara monetisme mereka dalam jangka waktu yang panjang Walaupun faktanya mereka hidup di tengah keberhalaan Mesir Jelaslah dari kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran Bahwa ketika Musa datang kepada mereka Bani Israel adalah kaum yang mengemani satu Tuhan Satu-satunya penjelasan untuk hal ini adalah bahwa Bani Israel Betapapun mereka banyaknya mengenal kepercayaan monetistik Tapi tetap juga terpengaruh oleh kaum pagan yang hidup bersama mereka Dan mulai menerimu mereka Menggantikan agama yang diberikan bagi mereka oleh Allah Dengan penyembahan berhala dari negeri-negeri asing Ketika kita mengkaji masalah ini Di bawah keterangan catatan sejarah Kita amati Kita amati bahwa sektor pagan yang memengaruhi Bani Israel Adalah yang terdapat di Mesir kuno Sebuah bukti penting yang mendukung sempurna ini Adalah bahwa anak tepi emas Yang disembah Bani Israel saat Musa berada di Gunung Sinai Sebenarnya adalah tiruan dari bahala Mesir Hathor dan Apis Dalam bukunya Tolong Indusan Penulis Kristen Richard Rives menulis sebagai berikut Hathor dan Apis Dewa-dewa sapi betina dan jantan bangsa Mesir Merupakan perlambang dari penyembahan matahari Penyembahan mereka hanyalah satu tahapan Di dalam sejarah pemejaan matahari Oleh bangsa Mesir Anak sapi emas di Gunung Sinai Adalah bukti yang lebih dari cukup Untuk membuktikan bahwa pesta yang dilakukan Berhubungan dengan penyembahan matahari Pengaruh agama pagan bangsa Mesir Terhadap Bani Israel Terjadi dalam banyak tahapan yang berbeda Begitu mereka bertemu dengan kaum pagan Percendurungan ke arah pajalan bitah ini muncul Dan sebagian yang disebutkan di dalam ayat Mereka berkata Hai Musa Buatlah untuk kami sebuah Tuhan Sebagai mana mereka mempunyai beberapa Tuhan Apa yang mereka ucapkan kepada Nabi mereka Hai Musa Kami tidak akan beriman kepadamu Sebelum kami melihat Allah dengan tarang Wadzatabarakarah ayat 55 Menunjukkan bahwa mereka memiliki kecendurungan Untuk menyembah benda nyata Yang dapat mereka lihat Sebagai mana yang terdapat pada agama Pagan bangsa Mesir Siapakah Apis Apis merupakan salah satu nama Dari mitologi bangsa Mesir Nama ini menunjuk kepada seekor lembu jentan Yang dianggap suci dalam mitologi masyarakat Mesir Apis termasuk dalam jajaran Nama-nama hewan yang penting Pada waktu Mesir kuno Lembu ini dilahirkan dari pancaran cahaya Yang mengalir dari bulan Kelahirannya merupakan suatu masa Dimana orang-orang Mesir bersuka cita Masa kematiannya terjadi setelah 25 tahun Apis dikebankan dan dibakar Dalam suatu pertunjukan yang besar Dalam masa itu Orang-orang Mesir akan bersedih Dan akan mencukur kepalanya Masa kerukaan tersebut akan berlanjut Sampai munculnya Apis yang baru Lembu jentan tersebut mempunyai tanda Yang menunjukkan bahwa ia merupakan benar-benar Apis Tanda itu berapa segitiga Berwarna putih di bagian kepala Ada bentuk raja wadi pada punggungnya Dan ada semacam benjolan pada lidahnya Apis juga berwarna gelap Apis juga sering dijadikan Dengan kesuburan Dan suatu rekenegasi atau pembaruan Hal ini dikarenakan Apis mempunyai hubungan Dengan dewa kemengkitan dan juga dewa kelahiran Para dewa ini memilih Tawakan dirinya dan kuasanya kepada Apis Bagaimana dengan Hathor? Hathor adalah salah satu dewi dari mitologi Mesir kuno Dewi Hathor berbesana merah Mengenakan makota cakram, matahari, dan tanduk sapi Ia juga disebut sebagai dewi langit Cinta, kecantikan, keibuan, negeri asing Pertambangan, dan musik Secara literar, nama Hathor berarti rumah dari kebijaksanaan Dalam hal kekeluargaan Hathor mempunyai suami yang bernama Horus Yang merupakan pemegang kekesuaan di surga Hathor dianggap sebagai ibu dari Isis Hal ini dikarenakan ada kemuripan-kemuripan Antara Isis dengan Hathor Hathor termasuk dalam kategori ibu dari para dewi Hathor disembah sebagai wanita dari langit Dan juga dewi dari segala kecantikan Keceriaan, cinta, dan lainnya Bagian tubuh dari Hathor mempunyai arti Dan masing-masing arti tersebut Menunjuk kepada identitas dari Hathor Hathor juga dikenal sebagai pemeliharaan yang baik Oleh karena itu, ia ditunjukkan dengan kepala sahaja Sebagai diwa langit, di kepalanya terdapat matahari Yang terdapat di antara kedua tanduknya Sebagai penghacur, ia mempunyai model kepala yang mirip dengan singa Bulan muncul di antara payudaranya Dan matahari muncul dari rahimnya Tubuhnya juga menembangkan empat pilar Yang melupang seluruh dunia Tetapi Israel bertobat dengan cara membunuh satu teman lain Yang tersisa dari pengikut Nabi Musa ini Melanjutkan perjalanan mereka ke tanah yang dijanjikan Wallahualam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!